Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muhammad Abul Ghani NIM 123 180 020 kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai XMPP atau sum atau apalah gimana cara penyebutannya yang pasti aplikasi tersebut akan kita gunakan dalam proses pembuatan web MySQL dan banyak lainnya bisa kita lakukan dari aplikasi itu jadi apa itu XMPP dari wikipedia bisa dibaca sendiri XMPP ini perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi merupakan kombilasi dari beberapa program fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost terdiri atas program Apache server MySQL, database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemegaman PHP dan program nah lantas gimana cara kita installnya nah disini ada link bisa dilihat sendiri jadi kalau mau download silahkan kalau enggak juga gak apa-apa ada apachefriends.org slash download dot html tapi karena terlalu lama installnya jadi sudah saya install terlebih dahulu kita tinggal install saja kita install nah ini kita langsung kita langsung nge-ass aja gak tau apa itu mungkin installnya akan makan waktu yang cukup lama karena ya memang yang kayaknya besar jadi diharap pada para penonton agar bisa berkabar nah ini kita yes aja ini ada antivirusnya nah ini kita masuk ke menu installasinya masuk next next aja karena saya bukan tipe orang yang banyak baca-baca next next doang oke oke nah gak bisa kapok kenapa kabar ya ya menu installasinya sudah dalam proses terjalan nih nah ini mungkin memakan waktu yang sangat-sangat-sangat cukup lama jadi karena memakan waktu sangat lama kalau langkah lebih baiknya saya skip dulu videonya ya gak guys nah sedikit lagi selesai guys ambil menunggu beberapa bulan lagi mari kita dengarkan back sound oleh Rahul ternyata kata teman saya cukup lama ini jadi kita tunggu dulu lagi kita skip lagi videonya oke guys sekarang videonya eh salah videonya sekarang aplikasinya sudah berhasil di install kita finish ya dan apa yang terjadi kita suruh milih bahasa guys saya gak bisa bahasa Jerman jadi pakai bahasa Inggris nah kita sudah masuk ke kontrol panel XMPP nya sekarang kita akan mencoba mysql nya terlebih dahulu mungkin kita start untuk menjalankan mysql nya wah gak muncul kita start lagi oke gak bisa lagi deh ntar kenapa ini ya sabar kita pas dulu ya baik kita lanjutkan lagi tadi sepertinya ada kesalahan-kesalahan teknis kita buka lagi SMPP nya kita nyalakan mysql nya nah sekarang mysql nya sudah menyala guys sabar-sabar nah sekarang kita akan coba buka mysql nya lewat cmd atau tomen.com kalau yang pakai Linux mungkin bisa menyesuaikan pakai terminal nah sebelumnya kita akan pindah directory terlebih dahulu karena umumnya bisa kita cek disini directory XMPP itu umumnya terletak di local disk C karena tadi diatur seperti itu ya XMPP dan disini terletak mysql mysql nah jadi kita buka cmd nya waduh ada foto orang lagi oke sabar kita cek disini cek disini nah ini adalah cara untuk memundurkan directory ke yang apa itu slash yang paling rendah gitu lah nah sekarang kita sudah masuk local disk C kita pindah ke xmpp c xmpp mysql min disini kita akan menjalankan program mysql kita lalu kita masuk ke mysql mysql min u root kalau mau tambah password nanti bisa dipasang min t tapi karena ini tidak ada passwordnya kita langsung mysql min urut nah sekarang kita sudah masuk ke mysql mariadb sedikit program bisa kita tunjukkan disini misalkan show database nah ini adalah database yang ada dalam mysql dan seterusnya bisa kita pelajari di video-video berikutnya kalau ada tugas lagi dari pak desi jadi mungkin sampai sini mysql nya kita close eh maaf close nya itu ctrl C nah kemudian tinggal kita close sekarang kita akan coba menjalankan program apache nya atau website kita start nah sabar nah sudah jalan sekarang kita akan buka text editor pakai sublime text 3 nah kita akan coba menjalankan program html sederhana oh iya kita akan jalankan program php mainfo ya jadi kita akan coba memastikan bahwasanya php nya sudah berjalan disini apache sudah berjalan kita bisa buka browser chrome atau lain sebagainya ops sudah membuka kita olang lagi nah cara ceknya kita bisa membuka php myadmin caranya adalah dengan masuk ke localhost php myadmin nah kalau dia sudah aktif dia akan muncul tampilan seperti ini ini masuk ke php myadmin ini tandanya meski kita sudah berjalan apache sudah berjalan nah jadi sekian video dari saya kalau ada lebih tolong dikembalikan terima kasih kepada pak budi saya harap nilai saya bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati